kita diberintah salat sementara dasarnya orang islam Al-Quran ma'adis dicari, cari, cari, cari ada berdirinya ada ruputnya, ada sujudnya dan seterusnya kayaknya gak ada terus kemudian disitu kata cara ini kita ngambilnya dari mana Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umurid dunia wad din Wassalatu wassalam wa'ala asyafil amdiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selamat datang di channel Al-Rifa'i 1 Kembali lagi dengan kita dalam acara pengajian rutinan perlu diketahui bahwasannya dalam acara ini yakni pengajian perdana kita dalam pembahasan ilmu tafsir yang mana dengan harapan kita semoga dalam kesempatan hari ini maupun dalam kesempatan selanjut-selanjutnya kita bisa menimba ilmu secara enjoy secara terus-menerus baik secara langsung maupun secara virtual baiklah langsung saja di samping kita telah hadir beliau Ustadz Answari Mahfud selaku Mudaris Ma'ad Ali Al-Zamah Syari yang mana dalam kajian ini kita akan memakai kitab tafsir sawi karangan Syekh Jalaluddin mungkin sebelum kita mengawalinya alangkah baiknya kita membaca umul Quran semoga dengan harapan acara pengajian yang telah disampaikan ini kita bisa mengambil hikmah, rahmat, dan manfaatnya yang mana nanti bisa kita amalkan bersama karena ada manfaat yang mengatakan kesuksesan itu berawal dari sebuah doa ala hadihniyah wa'ala kuliniyah sholihah al-fatihah amin amin ya robbal amin langsung saja mungkin sesi selanjutnya yakni kajian bersama beliau Ustadz Al-Shori Mahfud tempat dan waktu kami haturkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua misalnya di dalam islam itu sumber dari skala hukum ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadif yang sehingga ketika kita semua memahami tentang Al-Qur'an dan memahami tentang Al-Hadis pada gilirannya kita akan tahu di mana letak penjabaran dari dalil-dalil Al-Qur'an dan dari dalil-dalil hadis yang sehingga pada akhirnya akan muncul yang namanya pendapat Imam Madhaq. salah satu yang didawuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita mengkaji tentang kajian tentang masalah sholat sholat rata-rata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan dawuh-dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih bersifat global maka dalil yang menjelaskan tentang bawasannya sholat itu diperintahkan ini banyak sekali saya mengambil di dalam kajian yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Mereka yang sama beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya beriman itu adalah membenarkan tidak apa yang dibenarkan oleh mereka yang sudah beriman sesuatu yang gaib yang tidak kelihatan contoh punya keyakinan tentang adanya surga punya keyakinan dan membenarkan adanya neraka punya keyakinan dan membenarkan adanya kisah, adanya hari kiamat, dan lain sebagainya setelahnya seseorang yang disitu sudah tertanamkan iman yang kuat sebuah pembenaran yang dilakukan dan didasari dalam hatinya wujud daripada kisah, wujud daripada keimanan, wujud daripada keyakinan, wujud dari pembenaran tadi yaitu diwujudkan dengan perbuatan dengan mengikuti apa yang menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala yaitu melaksanakan solat maksud daripada melaksanakan solat ini ya harus dikaji dong solat yang bagaimana? kalau kita memperhatikan di dalam ayat Al-Quran ini orang yang beriman yang sudah didasari dengan kekuatan iman yang kuat akhirnya diwujudkan dengan pelaksanaan yang namanya solat solatnya itu yang maksudnya adalah bagaimana? perlu kiranya kita memperhatikan bahwasannya solat itu merupakan sebuah perintah yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengutus Malaikat Jibril Malaikat Jibril diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan tata cara bagaimana solat yang benar menurut Allah subhanahu wa ta'ala yang sehingga Malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW wassalam maka di saat Malaikat Jibril sudah memberikan tentang bagaimana cara-cara mengerjakan solat yang benar yang sementara di dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah tadi hanya disebutkan menjalankan solat solatnya itu bagaimana? akhirnya Rasulillah salam wa ta'ala ketika sudah diberi dan diajari oleh Malaikat Jibril beliau Rasulillah da'u solu kama ho'aitu muni u soli solatlah anda semua sebagaimana anda semua mengetahui diri saya solat pertanyaannya begini kalau Rasulillah memerintahkan kepada umatnya untuk menjalankan solat tata caranya bagaimana? dalam redaksi hadis secara tektualnya hanya menyebutkan solatlah anda semua sebagaimana anda semua mengetahui diri saya solat kalau sohkabat sih masih bisa untuk mengetahui Rasulillah caranya solat solat tabi'in juga memungkinkan nah kalau kita kurun waktunya yang sudah jauh seperti itu apakah bisa kita disitu menjalankan solat sebagaimana? yang didawakan oleh Rasulillah solatlah anda semua sebagaimana anda semua mengetahui diri saya menjalani solat sohkabat nah dari situlah akhirnya kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwasannya di dalam kajian masalah tafsir ini makna daripada solat yang disitu diperintahkan oleh Allah bagi umat Muhammad yang harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada ini kita bisa tahu dan tidaknya ketika kita sudah mengetahui kurun waktu setelahnya dari Rasulullah kalau kurun waktu Rasulullah saat itu bersama dengan para sohkabat akhirnya sohkabat menyampaikan kepada generasi setelahnya namanya tabi'in yaitu yang mengikuti Rasulullah dan sohkabat terus kurun waktu setelahnya tabi'in adalah tabi'in tabi'in kelompok yang disitu mengikuti kelompok yang mengikuti kepada para sohkabat lah di masa tabi'in tabi'in itulah akhirnya kita akan paham dan tahu tata cara solat sebagaimana yang didawahkan oleh Rasulullah solatlah anda semua sebagaimana anda semua mengetahui diri saya solat solat nah praktiknya solat Rasulullah ya sebagaimana yang telah didawahkan oleh ulama-ulama maha'at dari situlah akhirnya kita bisa memberikan kesimpulan kalau untuk masa sekarang ini ada orang gak usah ikut ulama dong langsung kur'an hadis kur'an hadis saya tanya kamu bisa solat itu mengikuti apa solat yang kamu kerjakan dengan berdiri dengan ruku dengan surda jenseternya kayak siapa padahal itu muaranya adalah da'u Rasulullah solu kamaru aitumuni usali solatlah anda semua sebagaimana anda semua mengetahui saya solat apakah kita tahu solatnya Rasulullah nah dengan adanya kita gak tahu kita harus paham kronologi syariat yang datangnya dari Rasulullah kepada para sohabat kepada para tabi'in 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 dan seterusnya yang sehingga secara tidak langsung kita bisa solat sebagaimana Rasulullah dengan mengikuti dari para ulah teman-teman semua yang saya hormati itu adalah sebuah dalil yang menjelaskan tentang masalah daripada solat yang sehingga kalau kita runtutkan di dalam surat Al-Baqoro ayat 3 tadi tanda-tanda keimanan seseorang yang benar yang pertama dalam hatinya punya tasdik punya pembenaran punya keyakinan atas sesuatu-sesuatu yang groib yang pasti terjadi dan keyakinan diwujudkan dengan memelaksanakan solat dan disempurnakan dengan apa yang menjadi kepemilikinya dengan apa yang telah dia miliki dengan mau berbagi rasa kepada sesama sebagaimana di dalam surat Al-Baqoro ayat 3 tadi dari surat Al-Baqoro ayat 3 tadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya seorang itu dikatakan Islam yang sempurna ketika satu sudah punya iman punya keyakinan yang kuat mengimani apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang langsung datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui kitab Al-Quran dan keimanan tadi diwujudkan dengan perbuatan ternyata di dalam surat Al-Baqoro perbuatan yang benar untuk menentukan manusia itu benar manusia itu sempurna menurutkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya selat tidak hanya hubungan yang vertikal tidak hanya hubungan dari manusia kepada Tuhan tidak tapi juga disempurnakan dengan hubungan dengan sesama yaitu hubungan sosial mau berbagi rasa kepada mereka mereka yang membutuhkan kajian surat Al-Baqor ayat 3 ini memberikan kesimpulan Islam yang benar yaitu seseorang yang didasari dengan keimanan diwujudkan dengan perbuatan ibadah baik ibadah secara vertikal langsung kepada Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hubungan dengan sama manusia yang terangkum mau berbagi rasa kepada sesat itu dalil yang mengatakan tangmas sholat daripada perintah sholat ternyata kronologinya sholat itu yaitu Rasulillah salam diajari oleh malaikat jibril yang sehingga setelahnya Rasulillah faham Rasulillah da'u sholukamaru ayatumuni uzok uzoli oke bisa kita tarik kesimpulan kalau orang sekarang tidak mau mengikuti kepada ulang tidak mau mengaji kayak antunna semua yang hadir ini berarti dia disitu tidak faham tentang masalah bagaimana kita mengambil galil Al-Quran sama ketika kita belajar kalau di dalam negara kita sumber dari segala hukum adalah Pancasila dan Undang-Undang tapi Pancasila dan Undang-Undang ini ternyata masih bersifat global perlu untuk dijabarkan yang sehingga muncul padara peraturan ini peraturan ini peraturan ini semua dari peraturan itu tetap tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang kayak Anda semua belajar fatul korib tata caranya sholat yang disitu definisi sholat yaitu af'alun wa'akwalun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim beberapa gerakan beberapa ucapan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam ini sebenarnya adalah penjabaran dari Daud Rasulillah yang masih bersifat lokal lokal berasih jabarno gak sembarangan gak asal ngomong kalau disitu belum waktunya sesuai dengan kemampuan dan disiplin ilmu yang dia miliki yang mampu untuk menjabarkan dari dalil-dalil Allah yang ada dalam Al-Quran dalil-dalil yang datangnya dari Daudah Rasulillah itu sudah setingkat mujtahid orang yang disitu didasari dengan disiplin keilmuan didasari dengan pengetahuan yang luas didasari dengan kekukuhan yang ada di dalam hatinya yang sehingga bisa mengkaji ayat Al-Quran bisa mengkaji Daudah Rasulillah yang masih bersifat global yang akhirnya diterjemahkan sebagaimana yang kita pelajari di pesantren Anda belajar Fatul Qarif Anda belajar Fatul Mu'en Anda belajar Fatkun-Fatkun-Fatkun yang lain itu sebenarnya muaranya tetap berangkat dari Daudah dan Daudah Rasulillah karena Daudah tadi masih bersifat global perlu untuk diterjemahkan yang bagian menerjemahkan tidak sembarangan harus sudah setingkat mujtahid ya maaf ini hanya guyon saja ya kadang orang titelnya masih SAG saja sudah tidak mau mengambil daun-daunnya ulama aduh nekat benar berarti ya baru sarjana agama sudah tidak mau ikut ulama padahal dia sholat kalau kita tanya Anda kok bisa sholat seperti ini niru siapa niru Rasulillah apa tahu Anda di situ hidup bersama dengan Rasulillah kita bisa tahu sholat sebagaimana yang didawakan Rasulillah karena ada kurun waktu setelahnya Rasulillah sohabat tabiin 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 yang pada akhirnya muncul yang namanya ulama mustahid yang hasilnya ulama mustahid inilah yang kita pakai supaya kita nanti dalam menjalankan ibadah baik ibadah langsung pada Allah ibadah dengan sama ini dilalui dengan kebenaran sesuai dengan Rasul maksud maksud itu yang pertama yang kedua berkaitan dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tentang diwajibkannya sholat lagi ini dawuhnya di dalam surat al-Baqarah innaladzina amanu wa'amil sholihat mereka yang sama beriman dan iman tadi diwujudkan dengan mau menjalankan mau beramal hal-hal yang baik dan mau menjalankan ibadah sholat wa'atuh zakat dan mau untuk menunaikan ibadah zakat orang-orang yang sudah punya keimanan perwujudan keimanan dengan melakukan syariat mau menjalankan sholat mau menjalankan zakat maka janji Allah subhanahu wa ta'ala lahum ajruhum inda rabbihim maka mereka-mereka itu akan mendapatkan pahala yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wala khaufun alihim dan mereka-mereka disitu tidak punya perasaan takut kenapa kalau disitu tidak punya perasaan takut karena dia sudah punya keyakinan apa yang harus saya kerjakan ini sebenarnya adalah perbuatan yang wajib saya kerjakan logikanya begini Allah memerintahkan manusia untuk jalani sholat seumpama manusia sealam raya tidak ada yang menjalani sholat bukan berarti Allah rugi karena Allah hanya mempersiapkan kalau kamu punya keimanan dan imanmu diwujudkan dengan perbuatan yang benar kamu saya kasih balasan yang luar biasa namanya sholat tapi kalau kamu menentang perintah-perintah saya maka ingatlah siksa saya amat lapa berdi Allah tidak butuh dengan yang namanya makhluk seandainya manusia itu semuanya berengsek semuanya gak mau ibadah gak rugi Allah ya dibalik seandainya manusia semuanya beriman semua bukan berarti Allah berhati gak karena Allah menciptakan itu sudah ada dua keseimbangan antara baik sama buruk dan Allah sudah memberikan janji kalau anda baik saya kasih balasan yang luar biasa agungnya ketika anda semua disitu berbuat yang tidak benar maka saya juga akan mempersiapkan daripada siksa yang sangat berbedih terima kasih mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perintah yang datangnya dari Al-Quran tentang kewajiban kita sebagai umat Muhammad untuk menjalankan sholat dalil yang saya kutip tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan dalam surat Al-Baqarah ayat 277 terima kasih kurang lebihnya baik pemirsa mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh beliau dari para teman-teman mungkin ada yang ditanyakan disini kami membuka sesi interaktif jadi yang mau yang atau berkeinginan bertanya silahkan angkat tangan dan disini kami menampung dua pertanyaan yang langsung dijawab oleh beliau silahkan angkat tangannya oh iya mungkin itu ya yang berkaca mata himar coklat dan berkaca mata himar toni silahkan ustad saya mau bertanya ayat berapa yang menjelaskan tentang kewajiban sholat terima kasih atas waktunya iya terima kasih langsung ya kalau kita melihat daripada tek yang ada ayat yang ada di dalam surat al-baqoro ayat 3 ada 277 itu adalah berkaitan tentang kewajiban untuk menjalankan sholat tidak hanya kewajiban untuk menjalankan sholat saja tapi itu kewajiban bagi umat islam yang benar itu yang bagaimana kalau anda bertanya lebih spesifik tentang masalah daripada kewajiban sholatnya yaitu tadi wayuki imunas sholah terus kemudian surat al-baqoro ayat 177 surat al-baqoro 277 bahkan disitu da'ur rasul ilah salam wala'u wala'u salam tadi kita disuruh untuk jalani sholat sebagaimana kamu semua mengetahui diri saya sholat redaksinya itu pakai sollu pakai fiil amar fiil amar akan menunjukkan pancah perik perintah dan perintah itu menunjukkan mana wajib itu kata teman-teman yang belajar ilmu sholat dari situlah banyak sekali ayat-ayat al-quran dan dawuh dauh rasul salam yang disitu menjelaskan tentang kewajiban sebagai orang islam itu tidak cukup banyak punya yakin iman tidak tapi iman tadi diwujudkan dengan perbuatan yang namanya sholat ya kalau dihitung banyak lah ini tadi sudah saya ambil ada surat al-baqorah ayat 3 al-baqorah 177 ayat surat al-baqorah ayat 277 terus kemudian di dalam surat anisa 162 banyak lah intinya disitu orang islam itu yang benar adalah satu keimanan yang kedua iman tadi diwujudkan dengan perbuatan nah perbuatan ini yang utama menurut pandangan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat ya kenapa dalam dauh rasul salam yang artinya sholat itu pertama kali yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat apabila sholatnya baik amal ibadah yang lainnya ikut baik tapi kalau sholatnya gak baik sementara amal ibadahnya yang lain baik ini masih ada perhitungan dari situlah sholat ini bagian daripada wujud keimanan yang ada dalam diri seseorang untuk nilai takor pendekatan dan menghadap kepada lalunya banyak kalau ditanyakan itu tadi saya ambilkan dari satu surat saja dalam surat al-baqor ayat 3 67 117 277 dan juga di dalam surat an-nisa 163 dan bahkan ayat yang lain masih banyak sekali ini memberikan kesimpulan kenapa kok perintah untuk jalani suatu banyak sekali rangkum di dalam ayat al-quran karena sholat ini adalah sebuah bentuk ibadah yang sangat agung menurut pandangan Allah subhanahu insya Allah seperti itu mungkin ada penanya yang lain saya persilakan Ustaz saya mau bertanya di dalam al-quran kan tidak ada ayat yang menerangkan tentang tata cara sholat lalu kita selama ini mengetahui tata cara sholat dari mana terima kasih iya terima kasih pertanyaan yang sangat bagus itu kita diperintah sholat sementara dasarnya orang islam al-quran sama adis dicari cari cari ada berdirinya ada rukunya ada sujudnya dan seterusnya kayaknya tidak ada terus kemudian disitu tata cara ini kita ngambilnya dari mana tadi saya mengatakan bahwasannya al-quran adis ini dalilnya masih bersifat mujmal global ya ketika disitu sebuah perintah dimana untuk mewujudkan perintah itu adalah dengan sebuah cara pasti disitu nanti akan ada penjelasan dari ulama mustahid gak ulama mustahid ini kurun waktunya setelahnya tabi'it tabi'in berarti tabi'it tabi'in kalau zaman rasul masih enak rasul saya beriman melakui Allah Tuhan saya panjang dengan nabinya Allah dan saya meyakini kalau sholat itu wajib coba ajari rasul langsung dipraktekan langsung bisa tahu para sokabat tahu karena definisi sokabat adalah seorang yang disitu dalam kondisi beriman bisa menemui hidup bersama dengan rasul rasul ilah nah kita yang tidak tahu sementara perintahnya rasul ilah salam walaikum tadi mengatakan sholatlah anda semua sebagaimana anda semua disitu mengetahui diri saya sholat nah diri rasul sholat itu kayak apa karena kita gak tahu harus kita mengikuti mata rantai sana urutan yang sampai kepada rasul ilah salam wa'alihi wassalam dengan demikian kita mengikuti daripada ulama-ulama madhab tentang bagaimana tata cara sholat yang sebenarnya sebagaimana yang didewahkan oleh rasul ilah sholatlah anda semua seperti anda semua mengetahui diri saya sholat sholatiku koyo oppo nah akhirnya disitulah muncul daripada pendapat ulama-madhab yang sampai pada akhirnya ketika kamu berada di pesantren mengkaji kitab patul korib ini sama halnya anda ini mengikuti ulama-ulama yang sudah ada jalur secara jelas sampai kepada rasulillah karena di dalam kitab itu sebuah penjabaran dari dalil-dalil rasulillah yang masih bersifat blok-blok kata yang sama makanya orang itu kalau tidak mau mengikuti ulama saya khawatir itu semuanya kembalinya dari dirinya ya kalau benar kalau tidak ya ya kalau benar kalau tidak padahal syaratnya orang mengambil langsung hukum dari Al-Quran dan Al-Qadif itu luar biasa tepatnya kayaknya orang masa sekarang ini sudah sulit dari orang hafal Al-Quran sekalian tafsirnya harus tahu asbabun nuzulnya hafal berapa khadif yang harus tahu tentang riwayat dan segala-galanya harus memahami ini itu dan lain sebagainya waduh kalau untuk orang sekarang ini kayaknya sulit untuk menjadi seorang mujtahid nah karena tidak memungkinkan karena keterkaitan dengan disiplin ilmu yang harus dipersiapkan sebagai seorang mujtahid Alhamdulillah kita yang ikut di dalam halusunah wal-jamaah sangat terbuka di dalam memahami tentang masalah islam yaitu dasar kita Quran hadis ijma dan kias ijma adalah kesepakatan ulama anda mengaji ini sama halnya dengan mengikuti kajiannya para ulama yang mengambil kronologi dari masa ke masa yang sampai kepada Rasulullah selalu walaikumsalam dan yang menyampaikan itu adalah orang-orang yang sesuai punya kemampuan dan disiplin ilmu yang memungkinkan untuk mengambil langsung dari Al-Quran dan khadis maka untuk masa sekarang sangatlah tepat anda disitu belajar dengan kajiannya para ulama insya Allah itu yang tidak sesat justru saya khawatir yang disitu tidak mau mengkaji tentang kajian ulama langsung Quran khadis padahal kita gak tahu saya khawatir itu berangkatnya dari pola pikirnya sendiri akhirnya gak sesuai ya jujur ajalah kalau anda belajar tentang kajian kitab-kitab salab itu yang tidak habis pikir bagi saya belio-belio ya orang-orang yang mulia menurut pandangan Allah ulama-ulama yang telah mendalui kita itu tidak hanya mengedepankan ketajaman intelektualnya saja tidak tapi lebih dari itu dibarengi dengan kejernihan yang ada di dalam hati contoh sederhana mereka belio-belio para ulama-ulama yang telah mengkaryakan daripada kitab-kitab yang ada itu nulisnya sudah berapa ratus tahun yang lalu tapi kajiannya itu ternyata mampu untuk menjawab masa kekinian itu yang kita gak mampu ya artinya apa tidak cukup mengedepankan ketajaman intelektualnya saja tidak tapi juga didasari dengan kebersihan hati yang luar biasa yang sehingga karya-karyanya bisa menjawab permasalahan permasalahan yang sekarang ini terjadi kadang ada orang ngomongnya ya kalau ngenteng no bahasa jawa ini apa sih daudau ulama kitab-kitab itu udah gak urgen lagi padahal kalau saya mengikuti teman-teman yang melaksanakan baksul masail ya Allah luar biasa luar biasanya gimana kajian baksul masail ini kan yang dibahas masa sekarang ini ya tapi justru prevensinya dikaryakan sudah berapa ratus tahun yang lalu kok ternyata juga terjawab ya kan nah ini kalau hanya mengedepankan ketajaman intelektual saja gak mungkin bisa mewujudkan yang seperti ini bahasa Jowo ini ya ruh sak durngi winara artinya mengetahui sebelum itu terjadi lah bisa seperti itu kalau dibasari dengan ketulusan hati bukan hanya ketajaman intelektual kok makanya anda yang sekarang ini ngaji di pesantren anda yang sekarang disini mengkaji kajiannya para ulama insyaallah itulah termasuk bagian dari semua manhajj jalan kita mengkaji islam yang insyaallah itulah yang benar karena kita mengikuti alur yang sampai kepada Rasulillah salam yang kita ikuti adalah ulama-ulama yang sesuai dengan kemampuan yang dia miliki nah dari situlah akhirnya kalau kita gak begitu ulama nah kenapa kita rokok ya kita gak tahu Rasulillah dawanya Rasulillah sholatlah anda sebagaimana anda tahu saya saya tahu nya Pak Muhammad jualan soto ya bukan Muhammad Rasulillah salam wala'i wassalam dari situlah kalau kita tidak mau ikuti ulama sulit kita untuk mempraktekan daripada apa yang harus kita kerjakan kita sebagai umat Muhammad salam wala'i wassalam dari situlah insyaallah lebih baik kita mengikuti pada sesuatu yang benar daripada kita berpikir kurang mampu tidak sesuai dengan kemampuan yang dikhawatirkan nanti justru kita memberikan kesimpulan tambah salah terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Hansori mungkin dari apa yang telah beliau sampaikan tadi kita bisa mengambil sedikit kesimpulan pada saat ini pada zaman ini kita tidak bisa langsung mencapai tarap bisa mengambil hukum dari Al-Quran dan Hadis meskipun itu adalah perdoman orang Islam jadi dari apa yang telah kita kasih tadi dari kitab tafsur shawih tadi kita bisa mengetahui dalil apa saja sih yang mewajibkan kita atau memerintahkan kita untuk sholat kemudian kronologi sholat tadi itu berawal dari mana dan sampai bagaimananya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat sedangkan Islam sendiri mengatakan adalah Islam yang benar adalah seseorang yang mempunyai iman yang mana iman tadi itu adalah dibuktikan dengan sebuah perbuatan dan perbuatan itu adalah sholat dan sholat itu adalah suatu ibadah yang dipandang langsung oleh Allah SWT mungkin dari apa yang telah kita kaji bersama tadi nantinya bisa bermanfaat bagi kita semua ke depannya dan bisa lebih memperbaiki tata sholat atau kefiah kefiah yang memang aslinya adalah kewajiban bagi diri kita sendiri dan jangan khawatir untuk pemirsa yang berada dimanapun anda berada jadi seandainya mungkin ada pertanyaan atau kemuskilan yang ingin disampaikan mungkin bisa langsung tulis di kolom komentar channel kami Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim telah usai pengajian rutinan kita ngawas sarang ustad semoga kedepannya kita bisa mengikuti terus kajian-kajian yang akan dibahas di channel Arrifa Isatul ini akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati